sayang, rame rame sayang, lihat depan sayang lihat depan sayang banyak orang kita lagi ada dimana? kita lagi ada di asak kusa coba lihat sayang banyak banget sayang, banyak ya banyak orang asing dia mah tidur dingin puter-puter ya walaupun hari ini tanggal 3 tapi tokonya buka ya bukan tokonya yang buka, orangnya rame banget walaupun ini tanggal 3 iya deh, bukan orang asing deh ini orang Jepang loh jadi siapa bilang mereka tinggal di rumah bingung aku juga aku kira tanggal 3 bakalan sepi tapi ternyata lihat rame dan banyak orang banyak senpai banyak senpai jadi kita masuk? harus masuk ya oke, masuk yuk ternyata kita turut tapi banyak orang ya bukan salah sayang, lihat wah dikacau ini orang iya, banyak banyak gimana jarannya? kita harus berpencar kita harus berpencar deh kayaknya kamu aku sama Mirucak harus berpencar oke, aku kasih lihat ya wah rame ya siapa bilang? mereka libur? aku gak tau masih buka loh? semua ah bukan semua ya ada toko yang tutup juga ya tokonya iya sayang masalahnya orangnya banyak banget orangnya banyak ya matahal ini tanggal 3 kita mau berdoa kan katanya ajak Mirucak Mirucak gak apa-apa? gak apa-apa kita pakai stroller jadi tinggal kita tabrak-tabrak ingat, di Jepang itu kalau punya bayi, punya anak itu adalah prioritas ya oh ya ya tapi jangan sombong ya? jangan sombong ha tapi kalau ada yang ganggu kita tabrak-tabrak kalau terlalu sombong orangnya pasti apa ya tusu-tusu kita ya apa tusu-tusu? masa kamu wah rame banget ini tahun baru nih kalau cuma tinggal di rumah aja kita gak rasa loh kesepian kayak bukan tahun baru ya? iya, pasti dong lebih banyak anak muda anak muda dombongan ya? kayak gini ya kita mau lewat gak bisa jadi mereka jalannya pelang-pelang asik-asik gitu ya tapi kita juga asik-asik kan? kita gak buruk-buruk kan? iya, gak buruk-buruk tapi jalannya ke sini kan janggu orang gitu nutupin jalan tuh jadi gimana? kita kayaknya lebih banyak orang Jepang daripada orang asing ya? iya, aku juga mikir gitu lebih banyak orang Jepang pikirannya beda kan? karena kita pikir lebih banyak orang asing daripada orang Jepang ternyata ternyata iya, terbalik soalnya kan biasanya orang ke kuil gitu ya waktu tanggal 1 kan? waktu pergantian tahun itu tapi udah tanggal 3 ini hari ketiga masih rame ya? iya deh tapi sekarang agak sepi ya ya kan? dulu lebih banyak kan? apanya dulu jaman dulu? jaman dinosaurus? tadi-tadi oh tadi tadi sekarang kita udah di depan pintu kan? iya sih tapi gak segitu banyak orang belum sayang belum ya? nanti kamu liat di depan pasti banyak orang oh iya iya? belum ya? nanti sabar ya dulu ya jaman dinosaurus gak ada orang ini oh disitu ada itu street food oh pantes ada event ada acara iya ada ini gajanan kaki lima apa? gajanan kaki lima oh harus nantri ya? walaupun tanggal 3 ya abah sayang ayo kita pergi kita nantri kan? gak ada prioritas kan? gak ada prioritas disini harus nantri rame banget ya rame banget tahun lalu kita dateng tuh tanggal 1, tenggal malam gak serame gini iya oh kita nantri lagi eh bisa gak ya ini trolleynya? sampai di tengah aja kali sayang di tengah kita angkat di tengah aja? oke oke rendong ya nanti harus nunggu ya sini yang terakhir ya kamu capek? capek gue liat orang-orang sini rame banget gimana? wah apa tuh sayang? oh jalannya semua jalannya semua jalan hati-hati di jalan ya sayang ya ini lah yang sananya lewat yang sepi aja pelan-pelan sayang pelan-pelan sayang orangnya rame banget guys rame ternyata kita bisa ya berdoa akhirnya kita bisa berdoa yang penting aman lancar tentram sejahtera dan dilancarkan rezekinya dia bangun dia bangun dia bangun pelan-pelan ya sayang iya jangan sampai dia marah ibunya yang susah semangat sayang semangat semangat gambarnya dia lagi cari posisi uainak buat tidur itu ribet banget sih emak ini aman? oke aman oke ribet banget ya soalnya musim dingin aman aman oke hidungnya hati-hati hati-hati ya haa cantik ya kamu haa 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 ya guys kita udah lapor Pak RT ya sama Meru Chang tadi sama ada biaya adminnya tadi ya biaya administrasinya iya biaya ya ayo pulang kita ya rame guys rame banget disana gak tau ada antrian apa lagi itu si ibu kerepotan ya bingung sendiri ya banyak kaki lima loh banyak kaki lima ada gerobak juga tuh guys hehehe ini sampah aja gerobak sampah sini ada takoyaki ada takoyaki itu yakisoba juga ada yakisoba ada juga ini goreng tujuan kita kesini sih sebenarnya bukan pengen ini ya eee rame-rame gitu ternyata orangnya yang rame kayak gini guys iya tujuan kita kali ini sebenarnya pengen lapor Pak RT ya sayang ya iya deh soalnya semenjak Meru Chang ada dirumah dia belum ngelapor Pak RT yang punya kawasan disini hehehe makanya kita daftar dulu daftarin namanya sama Pak RT tadi dan kata Pak RT boleh ya sayang ya iya boleh tinggal di rumah kita sesukanya katanya udah tamu kan wajib lapor 2x24 jam ya dan waktu ngelapornya tuh ada waktunya guys jadi pas di tahun baru tuh kan di daftar ulang tuh daftar ulang namanya sayang iya buat penduduk yang tinggal di daerah tertentu iya deh itu gak usah lapor iya kalau tamu gak usah lapor disini sih guys yang penduduk aja yang tinggal disini harus lapor itu tiga kali 24 jam guys sampai tiga hari ya sayang ya kalau di Jepang tuh iya tiga hari tiga hari pas tahun baru itu tiga hari guys kita ke kuilnya iya harus lapor ya harus lapor kalau enggak nanti kita jadiin nih penduduk gelap jadi harus jelas ya harus jelas oke Meru Chang juga sekarang nih dia udah jelasin nih bukan ini tamu yang gelap kita gak ada pilihan guys namanya harus ngelapor paling telat tiga hari semenjak ini tahun baru ya jadi walaupun rame gini sabar pelan-pelan gitu harus ngelapor soalnya ibunya udah bingung soalnya banyak orang mau mundur mau mundur? iya mau mundur jadi ya bingung deh mau berhenti gitu iya orang-orang mau mundur iya orang-orang mau mundur ibu-ibu komplain ini ibu-ibu komplain ini iya nih ganggu soalnya ganggu gak ada pilihan sayang iya nih emang rame soalnya lihat kayak gini guys orang-orang tuh kayak gak ngeliat ada ini ada stro dolar iya soalnya ada stro dolar next time kita pakai kursi roda aja kali sayang pakai kursi roda iya iya kursi roda ya begitu guys kalian kalau ke Jepang pas tahun baru jangan lupa main-main di Asakusa ya soalnya dapet suasananya rame orangnya banyak banyak orang jualan banyak orang asing juga dan kalian bisa ngeliat budaya orang Jepang mereka berdoa di kuil tapi ini spot yang paling ini sayang ya paling terkenal sih di Tokyo jadi semua orang asing kalau menurut aku pasti kesini sih apalagi pas tahun baru ibu-ibu ngomel lagi ada yang berhenti ada yang mundur ada yang jalan kebalik ganggu katanya berisik aja berisik aja orang gak jelas tapi sebenarnya kita kan gak cocok ya ya kan kita harusnya jangan kesini sayang ini bukan buat tempat orang rame gini beliau HP tror keren jadi kita yang salah wykon ternyata kita sudah keluar aku mau ini ya di spelled kalau ada こistes Fund прост orangnya tau kan ada babycar kalau di belakang gak bisa liat kan iya gak bisa liat, jadi harus kasih sirena pipo, pipo gitu ya sayang, kamu semakin lama semakin aneh kenapa, pusing ya yuk, kita cari makan sayang, berikutnya kita lapor polisi di belakang buat apa sih? bilang kita kehilangan anak ayam, ayam, ayam